Intro Nah, kenapa ini bisa terjadi pada kasus server atau katakanlah pada data yang ada di peduli lindungi kemarin? Karena di situ dimungkinkan masyarakat untuk mencetak atau self-printing dari kartu vaksin yang ada Sehingga dimungkinkan orang memasukkan nama atau memasukkan tanggal lahir dan kemudian memasukkan NIK Konyolnya, nah ini saya bilang konyolnya, makanya saya dalam berbagai statement saya bilang ini lucunya Atau konyolnya adalah orang tidak diverifikasi untuk memasukkan data itu data pribadi dia atau pribadi orang lain Jadi ketika kemudian harusnya diverifikasi dia mendapatkan OTP atau one-time password ke handphone yang sudah teregistrasi sebelumnya Dan itu misalnya menggunakan double protecting ya, misalnya pada HBI itu ada yang namanya two-factor authentication Maka itu akan aman, masalahnya tidak Jadi orang yang tahu tanggal kelahirannya Pak Presiden kita, semua orang tahu 21 Juni 61 Bisa dicari di mana-mana Kemudian bisa memasukkan NIK-nya dan ini bisa di browsing ya Itu karena dengan Google kemudian kita bisa mencari data-data itu tetap masuk milik Presiden sendiri Jadi ini menunjukkan ketidakamanannya data di Indonesia Nah kemudian orang masukkan itu keluarlah data dari vaksin beliau dan kemudian itu bisa di print Nah kalau sekarang misalnya pemerintah mengatakan akan melindungi pejabat-pejabat tertentu Nah maka ini menjadi pertanyaan untuk situs peduli lindungi ya Karena kemudian menjadi tidak peduli terhadap masyarakat dan tidak melindungi terhadap masyarakat Tapi hanya melindungi pejabat tertentu Ini jadi pertanyaan Terima kasih